Pertama, siapkan wadah Masukkan tepung terigu 2 gelas Untuk ukuran gelasnya, ini boleh pakai gelas apa saja Yang penting semua bahan pakai gelas yang sama Selanjutnya, ini tepung sagu atau boleh juga tepung tapioca 2 gelas juga Santan, kekentalan sedang 1 gelas Kemudian kita tambahkan air 2 gelas Telur 2 putir Kaldu bubuk 1 sendok makan Garam setengah sendok makan Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Untuk memastikan adonan ini halus Kita saring ya Terakhir, aku tambahkan bawang putih 5 siung yang sudah dihaluskan Kita aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah rata Ini kita sisihkan dulu ya Untuk membungkusnya Aku pakai plastik mambo gulungan Ini diameternya 5 cm Kemudian kita simpul bagian ujungnya dan digunting Lakukan lagi seperti tadi Sama ya Ini kita buat sebanyak 8 buah Nah ini sudah 8 buah Aku buatnya Sekarang kita akan mulai masukkan ya Aku menggunakan sorong kecil seperti ini Ini aku aduk dulu Supaya nggak ada yang mengendap di bagian bawahnya Kalau sudah ini aku masukkan Untuk isiannya ini boleh dikira-kira aja ya Kalau sudah ini kita putar Ini diputer yang kencang ya Jangan ada udaranya Karena kalau ada udara nanti hasilnya nggak mulus Jadinya penyok-penyok ya Ini kita ikat kencang seperti ini Selanjutnya ini digunting Supaya rapi ya Nah kita lakukan lagi seperti tadi Sampai semua adonannya habis Terima kasih Terima kasih Ini sudah selesai semua kubungku Satu resep menghasilkan lapan lenjar Seperti ini Kemudian kita rebus Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih Kemudian kita masukkan Ini kita rebus selama 20 menit Setelah 20 menit Pempetnya sudah matang Angkat Pempetnya sudah dingin Seperti ini ya Sekarang ini akan aku Potong-potong Kita kupas dulu Bungkus plastiknya Lalu dipotong-potong Sesuai selera aja ya Ukurannya Hasilnya seperti ini Empu Ini bisa langsung dimakan ya Kalau mau digoreng Boleh juga Ini aku sudah panaskan minyak Lalu kita goreng Terima kasih Nah seperti ini Nah seperti ini sudah Angkat Nah ini dia Pempet sutra ekonomisnya Sudah jadi Bisa kita nikmati Bersama kuah cukur Untuk cara membuat kuah cukurnya Nanti linknya aku tulis ya Di kolom deskripsi Kalian bisa klik aja Di bawah judul Gimana Bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax